Sub indo by broth3rmax Lesti yang kini melaksanakan Saitawak, Andara, Sofa, dan Marwah Ya terlihat Keluarga Lesti dengan Alpati yang selalu digendong Sama bunda gantian Sama Novita Sari, Novita Rindeges ya Terlihat Keluarga kecil mereka begitu khusus Untuk meminta petunjuk Perjalanan hidup Lesti Kedepannya setelah Alami KDRT Dari sang suami Tentu kita berbahagia Di malam hari ini Ikut Menjalani, mengikuti perjalanan Ritual Lesti untuk Mengungkap, mencari Petunjuk jalan terbaik Hidupnya ke depan Setelah alami KDRT Yang puncaknya Pada tanggal 28 Yang menjadikan kita miris Adalah KDRT ini Dialami oleh Lesti Setelah mengetahui suaminya Selingkuh dengan Wanita lain Sungguh sangat miris sekali Ya, harusnya Meminta maaf Tetapi dia malah Semakin Marah Temperamental Karena ketahuan Selingkuh Punya will Wanita idaman Lain Tentu hal tersebut Membuat Para Penggemas setia mereka Leslar Sebelumnya Merasa tak percaya Tapi akhirnya Kenyataan itu terungkap Sudah Alhamdulillah Setelah keberangkatan Lesti Beserta keluarga Kita semua Merasa bahagia Karena Doa Di Baitullah Di rumah Allah Tentunya Adalah Sangat istijabah Dan Semoga Nantinya Lesti Dan keluarga Yang Menjadikan Tempat Untuk Mempertimbangkan Segala sesuatunya Diberikan Petunjuk Sebaik-baiknya Untuk Menentukan Hidupnya Langkahnya Kehidupan Tentunya Untuk kebaikan Lesti Dan Alpati Karena Lesti Ini Alami KDRT Setelah Mengetahui Memergoi Suaminya Yang Ia Ketut Ikuti Sampai Ke Lobby Hotel Kemudian Puncaknya Pada Tanggal 28 Ketika Bilar Juga Lupa Dengan HP Yang Biasa Ia Gunakan Dan Hal Itulah Yang Akhirnya Terbongkar Sebenarnya Permainan Dan Rahasia Yang Selama Ini Tersimpan Tentu Saja Lesti Merasa Terluka Bilar Tak Semanis Omongannya Dan Hal Itulah Juga Yang Akhirnya Bilar Merasa Tak Terima Dan Lakukan Kekerasan Rumah Tanda Tentunya KDRT Itulah Kabar Terbaru Semoga Kedepannya Kita Sekalian Dijauhkan Dari Hal-hal Tersebut Diberikan Kemudahan Dan Pengalaman Lesti Ini Menjadi Pengalaman Bagi Kita Sekalian Untuk Speck up Selalu Tidak Takut Memberitahkan Apabila Kita Mendapatkan KDRT Dari Orang Yang Kita Cintai Sekalipun Dengan Batas Batas Yang Tidak Wajar Wajar Bagi Mereka Yang Suka Melakukan Kekerasan Tapi Tidak Bagi Mereka Mereka Yang Mempunyai Kelembutan Jiwa Dan Selalu Memperlakukan Pasangan Dengan Baik Dan Mimin Tolu Juga Menggarisbawahi Bahwa Bila Ternyata Salah Belajar Mengidolakan Yang Namanya Rafi Dia Tidak Hatam Tidak Tamat Belajarnya Tidak Dini Sudah Belajar Sama Rafi Rafi Selalu Mengedepankan Istrinya Tidak Melakukan KDRT Walaupun Ketahuan Seperti Mirandia Tidak Melakukan KDRT Tetapi Akan Selalu Meminta Maaf Meminta Maaf Kepada Istrinya Kepada Adak Kita Makanya Hubungannya Sampai Saat Ini Masih Harmonis Alhamdulillah Dan Semoga Lesti Nantinya Juga Akan Mendapatkan Apabila Berjalan Mendapatkan Jodoh Yang Baik Sesuai Dengan Dirinya Tak Hanya Tampan Rupa Tapi Hatilah Yang Diutamakan Tak Hanya Kaya Harta Tetapi Juga Hati Juga Penuh Dengan Kekayaan Dan Kinta Dimana Kalian Terlambat Perkembangan Dan Lesti Satu Najat Di Maka Almukalama Saat Mereka Menjalankan Rentetan Prosesif Umroh Mereka Gua Tanpa Istri Gua Tanpa Kenal Lesti Tidak Mampu Membeli Sesuatu Yang Sekarang Gua Punya Gua Tidak Mampu Mencapai Segalang Sekarang Yang Gua Punya Begitu Juga Sebaliknya Tapi Lesti Pun Juga Ada Hal-hal Yang Mungkin Dia Tidak Mampu Untuk Mencapai Itu Tidak Mampu Untuk Bawa Valuasi Lestern Itu Sudah Ratusan Milyar Padahal Bentuknya Baru 6 Bulan Apa Valuasi Lesternya Dari Pendapatan Income Saat Itu Income Yang kita Saat Itu Banyak Lumayan Dapat Beberapa Pemasukan Dari Sponsors Nah Dibelik Lah Gue Beberapa Persen Beberapa Persen Itu Cukup Gue Untuk Bertahun Tahun Hidup Sebenarnya Tapi Tidak Mungkin Gue Yaudah Lepas Tangan Lepas Nh Hai 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 Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye